bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya andrea dili brilian nah pada kesempatan baik ini saya akan menyampaikan 3 syarat kelulusan siswa di tahun 2021 apa kabarnya teman-teman semua dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat selalu nah langsung saja disini saya akan menyampaikan terkait kelulusan siswa nah pada tahun 2021 ini pemerintah yakni kementerian pendidikan dan kebudayaan meniadakan ujian nasional nah peniadaan ujian tersebut disampaikan melalui surat edaran menteri nah ini dia teman-teman untuk surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2001 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran pandemi COVID-19 nah dengan terbitnya surat edaran ini artinya memang di tahun 2021 untuk ujian nasional itu didiadakan tetapi siswa siswi harus memenuhi beberapa syarat untuk lulus karena memang untuk penentu kelulusan bukan lagi ujian nasional tetapi ada beberapa nah apa saja 3 syarat yang harus terpenuhi agar siswa siswi baik SD, SMP, SMA maupun SMK itu lulus walaupun tidak ada ujian nasional nah berdasarkan surat edaran ini disini disampaikan nah kita scroll ke bawah teman-teman nah ini dia teman-teman terkait informasi untuk kriteria atau syarat kelulusan di tahun 2021 untuk siswa siswi yang menonton video ini mungkin ada bapak ibu guru maupun para siswa silakan disimak untuk syarat untuk penentu kelulusan di tahun 2021 ini nah disini saya bacakan teman-teman berkenaan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin beserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut nah yang pertama disini teman-teman poinnya satu ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan kemudian yang kedua dengan ditiadakannya ujian nasional dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana yang dimaksud pada angka satu maka ujian nasional dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nah itu dia teman-teman nah disini di poin tiga disampaikan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah nah ini dia teman-teman untuk tiga syarat yang harus dipenuhi agar mungkin siswa-siswi baik SD SMP, SMA, SMK bisa lulus di tahun 2021 nah yang pertama disini menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot setiap semester artinya untuk para siswi itu harus menyelesaikan dan harus mendapatkan nilai dibuktikan dengan rapot setiap semester tetapi ada catatan bahwa untuk program pembelajaran kurikulumnya kan di tahun di masa COVID-19 ini berbeda ada kurikulum darurat yang berdasarkan kementerian maupun sekolah masing-masing artinya kurikulumnya itu menggunakan kurikulum darurat tidak menggunakan kurikulum yang sebelum pandemi yaitu yang kurikulum normal dan untuk penilaiannya pun ada beberapa yang berbeda nah itu dia teman-teman artinya harus menyelesaikan program aktif belajar mengikuti ujian dan sebagainya kemudian yang poin B disini memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik nah ini dia teman-teman harus memperoleh nilai dan sikap yang baik kemudian poin C disini mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan artinya buat teman-teman adik-adik siswa siswi artinya harus mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh sekolah agar nantinya juga bisa lulus di tahun ini baik siswa SD, SMP, dan SMA, SMK nah itu dia teman-teman tiga syarat yang harus dipenuhi agar teman-teman semua khususnya adik-adik SD, SMP, dan SMA bisa lulus di tahun ini yakni di masa pandemi COVID-19 ini karena memang ujian nasional itu ditiadakan nah selanjutnya disini ada poin keempat teman-teman terkait ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka tiga huruf C dilaksanakan dalam bentuk untuk yang pertama disini portfolio berupa evaluasi atas nilai rapot nilai sikap atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya atau penghargaan hasil perlombaan dan sebagainya yang kedua disini penugasan sedangkan yang ketiga disini ada tes secara luring atau daring dan yang keempat disini bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan itu dia teman-teman untuk ujiannya gambarannya selanjutnya disini ada poin kelima selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti ujian kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nah ini buat teman-teman SMK artinya untuk ujian kompetensi itu diserahkan masing-masing sekolah teman-teman SMK masih bisa mengikuti ujian kompetensi keahlian yang biasa kita kenal dengan UKK nanti pihak sekolah yang akan menentukan terkait penyelenggaraan ujian karena berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini yang harus menetapkan atau menerapkan protokol kesehatan kemudian disini yang keenam penyetaraan bagi lulusan program paket A program paket B dan program paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut disini untuk kelulusan bagi peserta didik pendidik kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3 nah kita lihat yang B ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 huruf C bagi peserta didik pendidik kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan nah itu dia teman-teman selanjutnya yang C ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 kemudian yang D peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidik pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidik nah disini ada poin ketujuh teman-teman terkait kenaikan kelas nah untuk kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut yang pertama itu ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk nah yang pertama fotofili berupa hasil evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap, perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya baik itu penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya nah yang kedua disini ada penugasan yang ketiga ada tes secara luring maupun daring kemudian yang keempat bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dan disini untuk poin B nya ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh nah yang ke poin 8 kita lihat terkait PPDB teman-teman penerimaan peserta didik baru PPDB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut yang pertama dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak sekolah dasar, sekolah menengah pertama sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan sebagai mana tersantum dalam lampiran surat edaran ini atau dapat diunduh pada laman gdih.go.id nah itu dia teman-teman kemudian yang ke B terkait pusat data dan informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme BPDB daring nah kemudian poin yang ke 9 ini terkait dengan keputusan bersama Menteri Pendidikan nah itu dia teman-teman nah disini di terakhirnya ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim nah itu dia teman-teman informasi terkait untuk kelulusan nah itu 3 syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi baik SD, SMP, SMA, dan SMK karena memang peniadaan atau ujian nasional di tahun 2021 itu ditiadakan jadi syarat yang harus dipenuhi ada 3 tadi teman-teman semoga teman-teman nantinya baik siswa-siswi SD, SMP, SMA, dan SMK bisa lulus semua di tahun ini dan nantinya bisa menggapai impian sesuai dengan cita-cita masing-masing terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati